selamat menikmati belanja model yang pertama adalah pembebanan bahan oli bensin, servis atau tune up ini diklasifikasikan sebagai belanja barang kenapa? karena ini kategorinya adalah pemeliharaan dia itu barang habis pakai dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap kemudian yang kedua adalah pengecatan pembuatan partisi non permanen, pembelian gorden ini jelas ya belanja barang oke selanjutnya nomor 3 adalah pembelian memori pc upgrade pc ini dikategorikan sebagai belanja barang apabila dia nilainya itu masih di bawah kapitalisasi jadi kan memori pc itu atau upgrade itu bisa saja masih di bawah 1 juta tapi dia akan menjadi belanja modal kalau misalkan dia ternyata upgrade nya adalah upgrade yang nilainya di atas 1 juta padahalnya memori pc nya itu memang memori pc yang mahal ataupun upgrade nya upgrade yang besar-besar kan misalkan upgrade untuk mengganti grafik kart misalkan gitu itu lumayan mahal itu bisa dikategorikan sebagai belanja modal jadi untuk yang nomor 3 ini bisa belanja barang ataupun bisa belanja modal tergantung dari nilainya oke nomor 4 pengisian free on service ac ini kategorinya belanja barang karena tadi ya ini pemeliharaan pemeliharaan atau barang habis pakai tidak termasuk dalam kriteria aset tetap yang nomor 5 adalah pembelian mebeler atau dispenser ini juga bisa dikategorikan sebagai belanja barang ataupun belanja modal tergantung dari nilainya dispenser atau mebeler berarti termasuk dalam kategori peralatan peralatan tapi dia itu bisa memiliki umur lebih dari 12 bulan jadi nanti yang akan menentukan dia itu sebagai belanja barang atau sebagai belanja modal adalah nanti nilainya dia di atas 1 juta atau di bawah 1 juta mebeler mungkin sebagian besar itu di atas 1 juta tapi ada juga kursi-kursi yang di bawah 1 juta begitu juga dengan dispenser ya dispenser itu ada yang di bawah 1 juta ada yang di atas 1 juta kemudian yang ke-6 adalah pembuatan jalan gigasi dan jaringan ini dikategorikan sebagai belanja modal sudah jelas sekali ya nilainya otomatis sangat besar yaitu umurnya di atas 12 bulan kemudian termasuk dalam kategori aset tetap dan dia akan dimiliki yang ke-7 adalah overhaul kendaraan dinas overhaul ini berarti perbaikan besar-besaran yang akan meningkatkan masa atau umur dari kendaraan tersebut jadi kalau misalkan kendaraannya ini di overhaul itu misalkan asalnya tidak bisa dipakai nanti dia akan kembali bisa dipakai makanya itu dikategorikan sebagai belanja modal yang ke-8 adalah biaya lelang pengadaan aset biaya pengadaan aset ini dikategorikan sebagai belanja modal kenapa belanja modal? karena untuk mengadakan aset itu sudah kategori belanja modal maksudnya aset-aset tetap ya aset tetap sudah otomatis belanja modal nah kita perlu ingat bahwa hal-hal yang dikategorikan sebagai pendukung ataupun membentuk aset tersebut maka dia juga dikategorikan sebagai belanja modal jadi lelang tanpa ada lelang maka aset itu tidak ada jadi lelang itu termasuk dalam biaya yang membentuk daripada aset tersebut oke jelas ya yang ke-9 perbaikan jalan berlubang itu kategorinya adalah belanja barang kenapa belanja barang? karena dia hanya untuk mengembalikan posisi kesemula memberikan manfaat sebagaimana seharusnya jadi dia belanja barang dia kayak perbaikan juga atau maksudnya perawatan yang ke-10 adalah perbaikan jalan kerikil ke hot mix ini dikategorikan sebagai belanja modal lebih pahas sebenarnya kalimatnya bukan perbaikan tapi semacam peningkatan kualitas dari jalan kerikil ke hot mix dan ini justru akan memberikan perbedaan manfaat yang awalnya mungkin jalannya tidak rata atau jalannya kurang bagus jadinya ke jalannya yang lebih memberikan manfaat yang lebih orang jalan bisa lebih cepat jadi ini dikategorikan sebagai belanja modal yang kesebelah adalah asuransi atau STNK itu dikategorikan sebagai belanja barang kenapa? karena asuransi atau STNK ini tidak otomatis ya tidak memberikan manfaat lebih gitu maksudnya tidak menambah umur kendaraannya juga kalau dipakai tanpa asuransi atau tanpa STNK juga seperti itu saja jadi ini kategorinya belanja barang baik nomor 12 rumah yang akan diserahkan ke masyarakat saya pernah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang diniatkan dari awal bahwa itu akan diserahkan kepada masyarakat atau diserahkan kepada orang lain maka itu dikategorikan sebagai belanja barang berapapun nilainya itu jadi rumahnya akan diserahkan ke masyarakat meskipun kalau normalnya dia akan menjadi belanja modal kalau dimiliki tapi berhubung dia akan diserahkan kepada masyarakat maka dia kategorinya adalah belanja barang yang ketiga peralatan yang diserahkan ke pihak ketiga ini sama juga keterangannya masih sama bahwa ini karena akan diserahkan ke pihak lain tidak diniatkan untuk dimiliki maka dia kategorinya adalah belanja barang yang ke empat belas pembayaran satpam dan cleaning service meskipun dia kontraktual ya itu kategorinya adalah belanja barang kenapa pembayaran satpam dan cleaning service itu sebenarnya sudah sangat jelas karena di di mata anggaranya di lima dua sekian saya kurang gitu hafal itu sudah ada kategori untuk pembayaran satpam dan cleaning service dimana itu berarti dalam kategori untuk pemeliharaan dari gedung tersebut atau menjaga gedung tersebut oke yang lima belas pembelian aki mobil dinas pembelian mobil dinas ini belanja barang masih sama dengan yang lain kategorinya bahwa ini untuk memelihara mobil dinas tetap berfungsi sebagaimana mestinya kemudian yang ke enam belas pembelian tab mobil dinas oke tab mobil dinas itu bukan kategori peralatan yang berpengaruh banyak kepada mobil yaitu ada mobil ada tabnya atau enggak itu sama saja nah jadi dia bisa menjadi belanja barang atau menjadi belanja modal ini tergantung dari nilainya nantinya apakah nanti tabnya nilainya di bawah 1 juta atau tab mobilnya ini di bawah eh di atas 1 juta kalau di atas 1 juta kategorinya berarti belanja modal di bawah berarti belanja barang karena tab ini juga berumur panjang ya berumur panjang kemudian 17 penambahan jaringan dan pesawat telepon ini kategorinya belanja modal penambahan jaringan berarti sudah ada jaringan kemudian ada penambahan penambahan jaringan ini kategorinya belanja modal hal yang baru 18 penambahan jaringan listrik juga sama oke belanja modal kemudian 19 perjalanan dinas pengadaan pengadaan aset perjalanan dinas pengadaan aset tadi sudah disampaikan kalau untuk pementukan aset dan itu diperlukan komponen komponen lain dalam pengadaannya tersebut maka itu dikategorikan sebagai belanja modal perjalanan dinas ini dalam rangka pengadaan aset berarti juga dikategorikan sebagai belanja modal yang ke-20 pembelian lampu ruangan kantor belanja barang nilainya pasti kecil ya per itemnya itu kecil-kecil yang ke-21 pembayaran konsultan perencanaan pembangunan gedung dan bangunan belanja modal sudah jelas ya dua-dua perbaikan atap gedung kantor senilai 40 juta perbaikan perbaikan berarti pembeli harian pembeli harian berarti belanja barang kemudian yang ke-23 perbaikan atap dari seng ke multi roof ini sudah ada perbedaan fungsi dari atap seng berarti upgrade juga upgrade dari seng kemudian ke multi roof jadi dia termasuk dalam kategori belanja modal oke mungkin cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati